Adapun kenaikan elektabilitas Anis berkebalikan dengan raihan Prabowo Subianto dan Ganjar Prano yang turun di Jatim menyusul deklarasi Anis dan Gus Imin beberapa waktu lalu. Survei juga menemukan data mengejutkan tentang porak-porandanya peta koalisi setelah duet Anis di Amin ini dideklarasikan. Deklarasi Anis Mohaimin mengejutkan dan memporak-porandakan peta koalisi Katario. Bahkan ujarnya deklarasi ini berdampak pada kenaikan suara pemilih Anis dalam dua minggu terakhir di Jatim. Dan ini makin membenarkan pentingnya menggandeng toko seperti Mohaimin Iskandar di Jawa Timur. Walaupun tentu harus bekerja lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya Sobat era semuanya. Ini kita ada berita yang menarik ya. Yang kita ingin bahas adalah berita baik tentang Amin, Anis Imin, Anis Mohaimin, Anis Caimin. Yang mengatakan ya bahwa ada satu survei yang menyatakan bahwa elektabilitas Anis di Jatim naik. Prabowo ganjar turun. Walaupun tentu masih belum unggul tetapi paling tidak teori yang mengatakan bahwa Anis Imin akan membuka pintu gerbang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu paling tidak sudah mulai terbukti ya. Coba kita bacakan sama daerah sekalian. Ini jadi survei PRC elektabilitas Anis di Jatim naik. Prabowo ganjar turun. Ini juga menarik ya. Walaupun perlu kerja keras ya. Survei opini publik oleh politika research and consulting PRC memperlihatkan lonjakan suara di Jawa Timur mencapai 18% bagi bakal calon presiden Anis Maswedan setelah berpasangan dengan bakal calon Mohaimin Iskandar. Survei diikuti total responen 1200 dengan respon rate 100% dan margin of error sebesar 2,7%. Survei dirilis pada minggu di Jakarta. Pengamat komunikasi dari Unitas Multimedia Nusantara UMN Serpong Ambang Prionggo mengaku tak heran melihat hasil survei politika research and consulting yang dilakukan Usai Anis menggandeng Gus Imin panggilan Mohaimin. Kunci di Jawa Timur kan memang lewat Nahdien atau Nahdatul Ulama. Dalam konteks ini peran Gus Mohaimin memang pas karena Gus Imin sebagai terapendiri NU Kiai Haji Bisri Sansuri dan Partai Kebangkitan Bangsa memang diakui atau tidak merupakan representasi politiknya kalangan Nahdien. Khususnya di Jawa Timur kata Ambang. Menurut Ambang PKB menjadi perwakilan suara Nahdien sehingga memperbesar potensi Anis dan Mohaimin meraup suara dari Nahdien. Adapun kenaikan elektabilitas Anis berkebalikan dengan raihan Prabowo Subianto dan Ganjar Prano yang turun di jati menyusul deklarasi Anis dan Gus Imin beberapa waktu lalu. Ambang mengatakan hal itu terlepas dari faktor PKB dan Gus Imin sendiri. Tak terlepas ya. Tetapi sejauh apa tren kenaikan itu akan berlanjut memang harus dilihat dan dicermati lagi ke depannya katanya. Lebih jauh Ambang menilai Gus Imin yang didukung dan digadang-gadang para Kiai dan pondok pesantren besar di Jawa Timur untuk berkontestasi di PIRPRES 2024 sejak awal juga menjadi penentu. Di Nahdien itu fenomena patron klien sangat kental. Para santri akan patuh kepada Kiai panutannya. Samikna wa atokna apalagi Anis juga sudah diberkeliling ke pondok pesantren dan soan ke Kiai di seluruh Jawa Timur dan diterima dengan baik kata Ambang. Survei PRC itu menunjukkan elektabilitas Anis meningkat signifikan di September menjadi 18,3% dibandingkan posisi per April 2023 14%. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto merosot drastis dari 40,5% menjadi 32,8%. Penurunan yang sama terjadi pada Ganjar Peranowo dari 40,8% menjadi 40,4% September 2023. Ada pun responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab naik dari 4,8% menjadi 9%. Mudah-mudahan buat Anis juga ya. Hal senada terjadi pada perbandingan tren popularitas tiga nama Capres antara April 2023 dibandingkan September 2023. Prabowo turun dari 94,8% ke 93,6%. Ganjar melandai dari 78,7% ke 77,3% dan Anis naik dari 80,4% menjadi 82,8%. Jadi popularitas Anis naik. Lumayan ya. Prabowo masih tertinggi tetapi Anis sudah sangat populer ya. Ini ada juga dari kumbaran suara Anis Gus Imin naik di jati pengamat deklarasi Amin ubah konstelasi NU ya. Coba kita lihat ya. Perlahan tapi pasti suara Anis Baswedan, Mohaimin Iskandar, Amin naik dalam waktu singkat di Jawa Timur dan menggerus suara Capres lainnya Prabowo. Warga maupun tokoh NU mulai membuka hati dan menerima pasangan Amin yang dideklarasikan Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera ya. Dari Koalisi Perubahan. Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting PRC Rio Prayogo. Pintu-pintu NU mulai terbuka untuk pasangan Amin tegas Rio. Bahkan bila konsolidasi basis NU dan PKB di Jawa Timur terus berlangsung ujarnya, suara Amin akan naik dan suara Prabowo akan turun. Jika konsolidasi basis NU dan PKB di Jawa Timur terus berlangsung, kita percaya suara Anis Mohaimin akan naik dan suara Prabowo akan turun katanya. Survei juga menemukan data mengejutkan tentang porak-porandanya peta koalisi setelah duet Anis di Amin ini dideklarasikan. Deklarasi Anis Mohaimin mengejutkan dan memporak-porandakan peta koalisi Katario. Bahkan ujarnya deklarasi ini berdampak pada kenaikan suara pemilih Anis dalam dua minggu terakhir di Jawa Timur. Deklarasi ini ternyata berefek kepada kenaikan suara Anis Baswedan dalam seminggu terakhir khususnya di Jawa Timur ujarnya. Temuan lainnya menunjukkan mulai ada pergeseran suara PKB ke Anis setelah berpasangan dengan Gus Imin. Suara PKB juga terlihat sudah mulai bergeser ke Capres Anis Baswedan setelah berpasangan dengan Gus Imin tandasnya. Ya sobat era sekalian, itu ya. Dan ini makin membenarkan pentingnya menggandeng toko seperti Mohaimin Iskandar di Jawa Timur ya. Walaupun tentu harus bekerja lebih keras. Terlebih Demokrat akhirnya berlabuh ke Prabowo Subianto. Jadi bisa dikatakan ini koalisi orang kaya. Jadi koalisi Prabowo itu koalisi orang kaya ya. Koalisi orang kaya, koalisi partai-partai kaya. Bayangkan disitu ada Golkar, disitu ada Demokrat, disitu ada tentu saja Gerindra ya. Belum lagi kekayaan pribadi, tokoh-tokoh yang bergabung ya. Tertama Capresnya Prabowo Subianto. Yang paling penting adalah pemilunya jurdil. Jujur dan adil itu yang paling penting. Jadi tidak ada gunanya kita mencari pemimpin tetapi menang dengan cara curang. Ya curang itu baik dengan mengubah suara maupun dengan melakukan hal-hal yang dilarang seperti money politics. Sobat semuanya ya mudah-mudahan trend ini terus ya meningkat. Karena sepertinya Ganjar itu akan dipasangkan dengan Mahput MD. Dan kemudian Prabowo melirik Erik Thohir atau melirik tokoh Nadien lainnya kita tidak tahu ya. Atau mungkin melirik Khaufi Faindar Parawansa atau melirik putra Pak Jokowi Gibran Rakebuming. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya. Yang paling penting adalah sekali lagi pemilunya jujur dan adil. Karena itulah yang dibutuhkan dalam demokrasi di Indonesia. Oke coba kita lihat ya komentar Sobat Era terkait dengan hal ini. Ayo Amin naik terus sodara jatimku, jatengku, jabarku Amin ada di tangan kalian. Semangat Nasdem, semangat PKB, semangat PKS, semangat Pak Anies dan Caimin. Semangat kita semua semangat menuju perubahan. Jangan kasih kendor jatim Amin. Bang Refliharun tolong ingatkan RG untuk stop kritik Anies. Konten terakhir RG sangat sentimen. Sampai omong Anies penjahat etik. Anies yang bersalah dan harus datang ke SBI minta maaf dan ajak Demokrat lagi. Saya tidak punya kapasitas ya untuk mengajak Roki Gerung. Tentu dia punya pendapat sendiri dan kita tahu bahwa Roki Gerung yang one thing for sure dia pasti tidak mendukung Ganjar Pranowo. Tapi kalau posisinya terhadap Prabowo dan Anies ya sebenarnya memang faktor SBI dan Demokrat mempengaruhi dia yang saya lihat. Karena dia juga dekat dengan SBI ya. Bahkan sering katanya teman diskusi kalau ada buku baru ya dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya yang paling ideal ya dia berharap Anies berpasangan dengan AHY. Tetapi begitu tidak ya disitulah problemnya ya. Jadi kita hargai pendapat dan sikap masing-masing ya. Yang paling penting adalah memang segala sikap itu memang ada plus dan minusnya ya. Bukan berarti Anies tidak bersalah ya. Dalam konteks misalnya apa menjadikan Caimin menjadi wakil presiden. Dan kalau seandainya komunikasinya bagus. Ini kan komunikasinya kurang baik sebenarnya. Harusnya diupayakan setelah ngomong bertemu ya. Ketika tidak lagi dicapai pertemuan, dicapai lagi konsensus. Barulah akhirnya mengambil sikap masing-masing kan itu. Jadi ada sisi itu juga ya. Jadi segi empat ini belum pernah ketemu PKB. Kemudian atau ginilah segi tiga ini belum pernah bertemu dalam membicarakan Mohaimin. Tapi ya sudahlah nasi sudah menjadi bubur ya. Jadi mau diapakan lagi karena demokrat sudah bergabung dengan Prabowo. Jadi rata-rata makin tahu. Jadi ini bukan soal lagi keperbaikan bangsa dan negara. Ini soal harga diri. Jadi kalau soal harga diri itu ya. Soal yang bisa disesuaikan saja. Susah juga jadinya ya. Disesuai-sesuaikan saja ya. Gitu. Jadi hari ini Anda mendukung Anis. Besok mengatakan Anis penjahat misalnya. Kira-kira begitu. Insya Allah presiden dan wakil presiden RI 2024-2029 adalah Anis Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Kemudian Anis Gaspol. Alhamdulillah semoga Pak Anis Baswedan menjadi presiden Indonesia. PKS menang pemilu legislatif. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah engkau membolak balik hati. Bolak baliklah hati seluruh pemilih Indonesia untuk memilih Bapak Anis dan Caimin untuk memimpin negeri ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Pak Anis tetap setia kita dukung. Amin. Oke. Amin menuju perubahan yang lebih baik dan berkah buat Indonesia. Insya Allah. Saya sudah sangat yakin Anis Imin presiden. Ayo Amin naik terus sodara ku jatim. Oke. Alhamdulillah semoga Amin tambah melejit elektabilitasnya. Amin. 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 Top dan top. Lanjutkan Pak Anis dan Caimin pemersatu bangsa dan mesejahterakan rakyat. Ya dari awal ketika dibilang mesejahterakan atau menyatukan rakyat. Saya sudah mengatakan bahwa pasangan ini mewakili tiga unsur yang paling penting yaitu persatuan Islam tradisional, Islam modernis, tradisional PKB, modernis PKB, eh PKS dan kemudian nasionalis Nasdem. Nah jadi ini jauh lebih lengkap ya. Sementara kalau di PDIP Islam modernisnya gak ada. Gak ada ya. Kemudian di mungkin P3 ya. P3 gak terlihat lagi seperti partai Islam soalnya. Kemudian kalau di sana di Prabowo semuanya bisa dibilang partai nasionalis. Siapalah bau-bau Islam modernis sedikit tapi tradisionalnya tidak ada. Jadi sebenarnya disini agak lengkap ya. Karena PKB bagaimanapun itu sangat identik dengan NU. Nah di Yen, PKS sangat identik dengan Islam modernis. Oke. Ya ada PBB tapi PBB kan gak bisa dibilang partai besar ya. Partai kecil kalau di Prabowo Subianto. Itu saja Sobat Eras kalian nanti setelah ini akan kita bahas yang terkait dengan banyak hal. Seperti Jokowi mengaku kalau dia memiliki data intelijen terhadap pada semua-semua partai politik. Dan katanya ya bisa apa ya. Nanti kita lihat lah istilahnya mengaduk-ngaduk atau mengobok-obok. Atau tahu siapa bakal menang, siapa bakal kalah dan lain sebagainya. Itu saja Sobat Eras kalian ya. Mudah-mudahan semua atau segalanya berlangsung baik. Dan insya Allah kita akan mendapatkan presiden yang terbaik. Mudah-mudahan bukan presiden yang mau menggusur rakyatnya demi investasi. Saya juga heran kadang-kadang ya. Investasi itu buat siapa sih? Kalau buat orang-orang kaya saja untuk mempertebal dompet orang kaya. Buat apa ya? Orang-orang kaya biasanya tidak mau melihat kampung ya. Yang dia mau lihat adalah risor-risor mewah yang sebenarnya ya manfaatnya juga bagi orang-orang kelas menengah ke atas. Jadi semacam tempat-tempat mewah ya di pulau-pulau yang tentu orang miskin tidak akan masuk ke sana. Setengah kaya pun gak berani ya. Karena pasti mahal ya. Jadi Sobat Eras kalian pembangunan itulah yang dulu dikritik pada era Orde Baru yang dianggap meminggirkan masyarakat. Harusnya masyarakat menjadi subjek pembangunan. Kalau dia di tempatnya itu ada pembangunan maka masyarakat akan memetik hasilnya. Tapi gaya pembangunan kita sejak zaman Orde Baru adalah meminggirkan masyarakat, memindahkan masyarakat. Bukan begitu caranya. Harusnya pembangunan itu menyatu dengan masyarakat yang ada di situ. Itulah baru namanya pembangunan yang berwawasan lingkungan, ada continuity, memelihara kultur dan lain sebagainya. Bukan mencerabutkan masyarakat dari akarnya. Masa yang begini-begini kita harus belajar lagi ya. Kalau dibilang wah demi investasi, investasi demi siapa? Apakah demi para petinggi negara ini apakah demi rakyat Indonesia? Jangan kemudian rakyat dikorbankan karena kalau ketika negara kemudian tidak punya lagi kemampuan untuk membayar utang misalnya. Atau melakukan akselerasi terhadap hal-hal yang dijadikan program. Itu saja sobat era sekalian. Banyak hal tentang rempang yang berangkali bisa kita bahas ya. It is a matter of time soal waktu saja. Karena saya juga kebetulan bolak-balik-balik ke luar kota dan ada perasaan jenuh sedikit. Tapi mudah-mudahan terus bisa mengupdate secara live. Oke itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!